Dari Jawa Timur, petualangan saya lanjutkan ke daerah istimewa, tepatnya di Gunung Kidul. Saat musim penghujan seperti inilah, belalang muda atau dogolan mulai muncul di hutan jati Gunung Kidul. Dogolan ini hidupnya masih di atas pohon. Mereka memakan daun jati yang masih muda. Membutuhkan waktu lama, setelah ranting digoyang, dogolan pun berjatuhan. Nih namanya dogolan, dogolan itu belalang yang belum keluar sayapnya. Oh udah keluar mas, oh udah keluar tapi dikit tuh. Dia belalangnya masih muda. Dogolan yang memiliki nama latin falanga nigricornis ini adalah belalang kayu yang masih muda. Usianya masih sekitar 2 bulan. Dogolan belum mempunyai sayap sehingga belum bisa terbang. Setelah dewasa, dogolan akan berubah warna menjadi coklat. Dan saat dewasa inilah, dogolan turun ke perkampungan dan menjadi hama bagi warga. Dogolan mampu melompat 20 kali dari panjang tubuhnya. Dogolan ini merupakan jenis serangga yang memiliki metamorfosis tidak sempurna. Yakni hanya 3 kali. Dari telur berubah jadi nimfa atau dogolan. Dan kemudian berubah menjadi belalang dewasa. Hihihi Kalau masih aktif tuh, uh, geli banget. Saya pun penasaran untuk memancat pohon untuk menggoyangkan dahan. Ini juga ada ya pak? Iya, ada. Ayo pak, siap-siap ya, jagain bawah ya. Tapi nginjengnya di anak-anak disini loh. Yang nginjengnya yang mana nih pak? Yang ke pohon yang besar. Oke pak. Tenang pak, udah jago nih. Jadi bagi tugas nih, yang satu di atas pohon, ngoprak-ngoprak, yang bawah ngambilin. Karena kalau nggak langsung diambilin, nanti pada kabur. Siap ya pak? Ayo. Lupa, jatoh tuh. Nah. Oh, langsung lompat-lompat. Ternyata beda sensasinya di atas ini sama yang di bawah ngejar-ngejar. Susah loh, ini yang satu pegangan, yang satu ngoprak-ngoprak gini. Tuh, 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 masih jatoh tuh pak. Itu di bawahnya tuh, nah. Yuk, turun, 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 banyak semun. Meskipun menjadi hama, namun belalang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga banyak dicari oleh warga Gunung Kidul. Bersama ibu-ibu dari pelayan Gunung Kidul, saya akan membuat kuliner khas Gunung Kidul, yakni Bacem Dogolan. Selain bawang merah, bawang putih, serah, daun jeruk, daun salam, ketumbar, dan cabai, yang tak boleh ketinggalan dalam membuat Bacem ini adalah gula merah. Seperti biasa, keahlian saya adalah menghaluskan bumbu-bumbu. Tak seperti belalang dewasa yang harus dibuang sayapnya dan kotorannya terlebih dahulu, Dogolan ini bisa langsung dimasak. Yuk, waktunya kita Bacem. Sebelum digoreng, Dogolan direbus terlebih dahulu. Tuang air ke dalam penggorengan, kemudian masukkan bumbunya. Yang paling penting kalau masak Bacem Mantu ini, gula jawa. Oco nganti lali. Waktunya Dogolannya dimasukin. Iya. Jadi nggak harus sampai airnya mendidih, udah bisa langsung dimasukin ya, Bu. Setelah matang, Dogolan kemudian diangkat dan ditiriskan. Namun belum cukup di situ untuk menikmati Bacem Dogolan. Agar lebih enak, Dogolan ini kemudian digoreng. Kalau minyaknya udah panas, langsung cos. Sudah matang. Terus kita makan. Enaknya gini nih, begitu matang langsung disantap. Masih panas-panas gini ya, Bu. Iya. Dan ini aroma rempahnya tuh berasa banget. Mau nicipin nggak? Mau dong. Mau dong, oke. Masih panas. Masih panas. From the wajan. Iya. Nih, Dogolan. Dogolan. Hmm, kriuknya. Enak ya, Bu. Iya dong. Selain rasanya mirip seperti udang, yang menjadi keunikan dari Dogolan ini adalah kriuknya. Tekstur Dogolan akan terasa renyah saat dikunyah. Ini biasanya di sini dijadikan cemilan atau buat lauk, Bu? Bisa buat lauk, bisa buat cemilan. Oh, selera ya? Selera. Tapi dicemilin aja udah enak. Udah enak, apalagi masih hangat. Angat kayak gini ya? Mantap. Enak, tenan. Meski terbilang kuliner ekstrim, namun Dogolan memiliki cita rasa yang enak. Selain itu, Dogolan mengandung gizi dan protein yang tinggi, sehingga bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Pokoknya, kalau datang ke Jogja, apalagi ke daerah Gunung Kidul, wajib banget cobain baceman Dogolan. Selain rasanya yang enak, ini tuh mengandung protein yang tinggi, jadi sehat untuk tubuh kita ya, Bu? Ikuti jejak saya, Jejak Patuala. Jajak Patuala.